Intro Selamat pagi para penonton youtube konvergensi media berita kota Makassar Kembali lagi juru kamera Nur Hamza menyampaikan laporan situasi arus olintas di wilayah kota Makassar pagi ini Selasa 20 Februari 2023 Pagi ini Makassar masih digiru hujan Jumlah titik ruas jalan pun tapak tergenang Walau begitu, aktivitas pengendara di jalan raya mulai ramai Seperti terlihat di ruas jalan keluar kompleks bumi tamalan raya Permai hingga depan pintu 2 Unhas Sebagian pengendara khususnya roda 2 terlihat melanggar arus lalu lintas akibat kepadatan yang terjadi Tetap berhati-hati saat berkendara Semoga selamat sampai tujuan Jangan lupa bagi pengendara sepeda motor Untuk selalu membawa mantel Karena hujan bisa turun sewaktu-waktu Membang terlengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan seluruh aktivitas kita bisa kita selesaikan dengan baik Dan kembali ke rumah bertemu bersama keluarga dengan baik sekali Berjumpa kembali di channel youtube konvergensi news 1 informasi 4 media Bisa dibaca bisa dengar dan yang pasti Bisa ditonton kembali Berjumpa bersama saya Muhammad Irwan Lupus Baik para kalian pemirsa sebelum saya lanjut Saya ingin mengajak anda untuk subscribe channel ini Like share dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar bisa mendapatkan video-video terbaik Video terbaru dari channel konvergensi news Baik pemirsa Informasi pertama yang telah diterbitkan di Haram Berita Kota Makasar edisi Cetak 21 Februari 2023 Pertama datang dari Kabupaten Bulukumba Ini adalah salah satu kontraktor proyek irigasi terpasang gigit jari Karena pejabat pembuat komitmen dari Dinas Pekerjaan Nunggu Kabupaten Bulukumba Menyatakan memutus kontraknya Dan yang paling sadis lagi Yang paling mengerikan lagi Bahwa kontraktor tersebut justru masuk dalam daftar blacklist Atau daftar hitam Nah ini Itu kenapa dilakukan pemutusan kontrak pemirsa Karena kontraktor proyek irigasi kadian terpaksa gigit jari ini Karena perusahaan kategori penyedia barang dan jasa tersebut Tidak dapat melesihkan pekerjaannya Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan Dua kali Untuk menuntaskan pekerjanya Pemirsa Dua kali diberikan kesempatan Tidak menyeselesaikan dan tidak sanggup Nah kemudian Pihak Dinas Pekerjaan Nunggu milih memutuskan kontraknya Dan ini juga sebagai salah satu bentuk sok terapi Bagi para kontraktor di Bulukumba Agar tidak bermain dalam mengejarkan proyek Artinya Setiap para pemenantender Harus menyelesaikannya proyeknya itu dengan Sesuai dengan kontrak Berita berikutnya Ini Jumat Curhat Kapolres Makale Itu menyambangi sekolah Mendingan kejuruan Tiga Saku Putih Didampingi KB Oks Kasihwas Kasih Propam Dan Kapolres Saku Putih Ini AKPP juara Menemui ratusan disiplin Sebagai garansi penurus bangsa Agar menjaga disiplin Tidak ikut tawuran Kemudian Tidak terjadi Aksi balap liar Freestyle Dan ugal-ugalan di jalan Ini Sekaligus juga Untuk mencegah Artinya Dari potensi terjadi Bunuh diri Atau disebut di Makale itu Mentuyo Untuk aksi bunuh diri Ini Sebagai salah satu Cara bagi Pihak Kepolisian Untuk menjaga Tindak Kriminal Berikutnya lagi Dari kapalitan Bulukumba 15.000 peserta Memediakan jalan santai Koperasi Simpan pinjam Berkat Bulukumba Ini Luar biasa Pesertanya Dan Hadiah yang diperbutkan Yang sepeda motor Tiga Buah kulkas Dua Buah TV Serta beberapa Hadiah menarik lainnya Itu pemirsa Kemudian Berikutnya Kita ke halaman utama Ini di halaman utama Terutama di Rubrik paling bawah Itu Menampilkan Ustadz Supriandi SPDI MPD Ketua Pimpinan Daerai Ketandai Mudah Indonesia Kota Makassar Ini Supriandi ini Menjadi tamu Siniarhan Di channel Youtube Berita Channel Youtube Convergence News Berita Kota Makassar Ini Dalam rangka Pelantikan PDI Kota Makassar Dan juga Menggelar Refresing Dai Jelang Masuki Bulan Suci Ramadan Ini Refresing Dai ini Dilakukan Dengan mengundang Para pengurus masjid Juga sejumlah Dai Dan ini dilakukan Untuk Sekaligus juga Sebagai penyegaran Penyegaran Menyambut Bulan Ramadan Dan Ini Makassar Akan menurunkan Sekitar 50 Dai Untuk Bertugas Di daerah Di Kota Makassar Di beberapa Dari di Kabupaten Goa Kabupaten Maros Dan juga Kabupaten Takalar Pemirsa Berita yang sama Juga bisa dibaca Di Koran Digital Juga bisa Didengar Kemudian Juga bisa Ditonton Dan Jangan lupa Nonton juga Channel Dari pagi ini Di Youtube Dengan cara Klik Share Dan Subscribe Convergancy News Dan Follow Akun Berita Kota Makassar Saya Irwan Lupus Bersama Kuruhan Berita Kota Makassar Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Hari ini Saksikan Selalu Convergancy News Setiap hari Di Media Terlengkap Berita Kota Makassar Sampai Jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih